Memang proses MTK ini sebenarnya sudah panjang ya, dari tahun 2018 sampai akhirnya waktu itu bulan November, Pak Gubernur diberikan SK oleh Bapak Menteri yang agama yang lama, Pak Lukman Hakim ya, sehingga ditetapkan Sumatera Barat. Karena waktu itu kita akan rencanakan bulan September, tapi karena ada bulan September, karena ada pandemi ini akhirnya diputuskanlah rapat terakhir dengan Pak Gubernur di dengan Menteri Agama itu diputuskan bahwa mulai tanggal 12 sampai 21 November 2020. Alhamdulillah hari ini kebetulan tadi dilaunching, yang langsung melaunching Bapak Menteri melalui Zoom dari Jakarta dan kita buka juga secara resmi tadi dilaksanakan. Artinya mulai dari hari ini, Sumatera Barat itu sudah harus mensosialisasikan bahwa pelaksanaan MTK sudah pasti jadi, dan tentu kita punya waktu sekitar 4 bulan ke depan, ini waktu bisa sosialisasi pemantapan. Apa ada pun persiapan-persiapan kita, tentu pertama persiapan Kapila. Kapila ini dari awal kan dari 150 orang, kemudian sudah disaring, mereka sekarang tinggal 75 orang. Waktu itu kita juga dengar pendapat dengan DPR, dengan Sumatera Barat juga sudah sepakat bahwa KTM UI juga, jadi beliau minta biarlah Provinsi Sumatera Barat tidak usah berprestisi asalkan anak-anak kita yang dibawa. Itu yang coba sekarang di Gembleng, ya mudah-mudahan mereka ini semua sudah terinfektorisasi, sudah teregistrasi, atau memang KTP-nya Sumatera Barat ya. Nah tentu ini adalah pada saat-saat terakhir masih dilakukan pelatihan, sekarang masih pelatihan itu 75 orang, akhirnya nanti akan diambil 54 orang. Dari situ ada beberapa perlombaan yang dilaksanakan, ditempatkan di 13 tempat, ada masjid, ada universitas, UNP, IAIN, UNAN gitu, nah ditempatkan. Nah ini tentu harapan kita, seluruh kapilah-kapilah ini di dalam pelatihan mereka memang diikuti dengan standar kesehatan, protokol kesehatan. Jadi di sana selalu ada petugas kesehatan, dari PMI kebetulan kita kerjasama, nah sehingga kesehatan mereka dijamin. Kemarin ada dua yang terindikasi akhirnya mereka dikarantina. Nah ke depan adalah kita berupaya bagaimana tentu sukses prestasi, sukses juga harapan kita penyelenggara. Nah ini jika seandainya ini diberikan amanah ya kita, usah dikabulkan Allah SWT, ini konsepnya adalah konsep dari almarhum Naji Basir. Sebelum beliau meninggal, memberikan konsep tentang LPTK ini. Agar nanti digambarkan di situ peristiwa adat pesan di syarak, syarak usah di kitabullah. Bagaimana penjermaan itu diterjemahkan kepada persapa adat binangkabau. Ada gambaran itu barangkali di dalam pembukaan nanti. Nah pembukaan itu akan dilaksanakan 14 November tempatnya di Main Stadium Pariyaman. Nanti penutupannya tanggal 21 November itu di Masjid Raya Padang. Nah ini yang perlu kita persiapkan dari sekarang dan memang sudah mulai dipersiapkan apa-apa saja yang akan kita tampilkan. Tapi ini tentu tidak semeriah yang rencana semula. Ada pemotongan-pemotongan anggaran akibat COVID-19. Nah tapi tetap kita nuansa keislamannya keesaan Allah itu dengan Al-Quran itu nanti bisa kita perlihatkan dari skenario pada saat pembukaan. Nah tentu sekarang ini adalah bagaimana kita mengatur juga kedatangan tamu. Sudah kita persiapkan dan kita sudah informasikan kepada 34 provinsi yang sebelumnya dapat informasi ada 4 provinsi tidak ikut. Tapi instruksi Pak Menteri Agama terakhir ya insya Allah 34 provinsi dia akan ikut. Nah mereka sekarang sudah ada yang mulai memesan hotel-hotel. Tentu nanti akan terjadi keramaian lagi lah. Saya rasa di Sumatera Barat ini karena selama ini cukup rame orang datang berwisata segala. Karena memang kita ada lima event nasional sebenarnya tidak bisa kita laksanakan. Ada Penastani, ada Harganas, ada 4 prov ya, 4 wheel, 4 wheel. Kemudian juga Sumatera dan juga kemudian ada lagi yang itu di Singkara. Tapi satu ini Alhamdulillah jadi gitu ya. Nah mudah-mudahan ini bisa terserangkala dengan baik. Nah kita sekarang dinasinya sudah ditunjuk. Artinya menjadi LO. Jadi dinas-dinas itu sudah tahu mereka nanti akan kemana, penginapan ini dimana, sebagai pemandu lah selama mereka di sini. Nah kita lihat juga persiapan daripada stadion itu sekarang. Sebenarnya tadi harapan kita waktu pembukaan itu bisa sekitar 40 ribu muat orang di situ 40 ribu. Tapi karena ada standar COVID ini perkiraan kita ya sekitar 10 ribu. Jika seandainya nanti banyak masyarakat kita tidak masuk mereka bisa nonton TV. Karena pada saat pembukaan itu harapan kita dari Pak Gubernur juga memohon kepada Pak Menteri Agama melalui Zoom. Supaya Bapak Presiden bisa membuka acara MTK ini. Nah tentu harapan kita ini bisa terwujud ke depan. Kita juga ingin mengulang kembali sejarah dulu dimana 1983 Sumatera Barat itu menjadi penyelenggara MTK terbaik pada zaman itu. Dan kita juga ingin sekarang tahun 2020 MTK ke-28 kembali di Sumatera Barat 37 tahun yang lalu. Kita juga ingin menjadi yang terbaik. Nah tentu kita harus menyiapkan juga kapilah-kapilah kita agar mereka juga bisa berprestasi nantinya di tingkat nasional ini.